Alhamdulillah Pak Mirsa, akhirnya hujan berada juga dan meskipun ini sudah malam tapi tidak mengurangi semangat saya untuk ketemu sama calon pengantin yang akan melakukan prosesi lamaran hari ini, supendi. Kita langsung aja ke sana ya, karena sepertinya mereka sudah siap-siap nih, yuk. Assalamu'alaikum. Wa'alaikum. Wa'alaikum. Sehat ya Pak? Ibu, sependi udah ganteng aja deh. Apakah lama? Soalnya tadi hujan Kak, reda-reda ya. Alhamdulillah sekarang sudah redam, mudah-mudahan ini dilancarkan secara prosesi lamarannya. Amin. Mending sudah siap ya? Ya siap. Mantap ya? Ya mantap. Hantarannya mana? Coba diangkat, coba diangkat. Ya. Udah lengkap semua ini Pak Mirsa. Mereka juga sama-sama sudah siap, sudah mantap. Langsung aja kita jalan ke rumah Sinta ya. Ya. Ketemu sama keluarga besar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Awas. Awas ya. Awas, awas. Awas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Bapak, Ibu ini saya bersama supendi dan juga keluarga besarnya. Mereka datang kemarin ini menunjukkan keseringusannya untuk melamar Sinta. Nah untuk urusan diterima atau tidak diterimanya lamaran ini silahkan keluarga sama keluarga. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tamu undangan yang dihormati Allah untuk selanjutnya lebih baik halangkah baiknya untuk sederhana. Terima kasih. Ya baik Bapak, Bapak, Ibu, Ibu karena ini sudah urusan keluarga dengan keluarga jadi saya pamit dulu. Nanti kalau udah. Waalaikumsalam. Nggak apa, stop dulu. Kenapa masih di stop? Masih siapa? Saya kakaknya. Kakaknya siapa? Nggak ngasih tau ke Bapak saya. Nggak, masih ini kakaknya siapa? Nggak. Nggak ngasih tau ke... Bapak saya. Tadi kamu kan aku suruh pulang. Udah ngasih tau? Nggak ngasih tau. Nggak ngasih tau. Tadi ngasih tau Bapaknya nggak? Nggak. Nggak, Mbak. Oh iya, saya Rio. Bapak, maaf. Agak, sebelah sini. Bapak ini bapaknya Sinta? Iya. Masnya? Kakaknya. Kakaknya? Nggak, tadi kan Sinta waktu kita kasih kabar bahagia menikah ini setelah ketemu sama orang tua dari Supendi. Memang saya suruh untuk ketemu sama Bapak sama Ibunya untuk ngasih tau kabar bahagia ini. Emang belum? Tadi udah dikasih tau belum? Belum. 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 Belum ke Ibu. Tapi ke Ibu udah dikasih tau. Bener? Bener? Bener. Oh, bisa belum. Emang Bapak sama Ibu nggak serumah? Nggak. Jauh. Maksudnya? Nggak. Dia udah bisa. Oh udah bisa. Udah bisa. Terus? Saya tahu dia mau nikah dari tetangga. Oh, tahunya malah dari tetangga. Iya. Ibu tapi sebelumnya ngasih. Nggak Bapak tapi sebelum ini emang masih sering komunikasi sama Ibu sama Sinta. Ibu selesai kandung. Iya. Nggak tapi memang Bapak sebelumnya sering komunikasi apa nggak sama Ibu sama Sinta? Jarang. Jarang. Tapi giliran sekarang ada acara begini nggak dikabarin. Bapak marah. Kemarin-kemarin kemana aja Bapak. Karena saya sibuk. Sibuk tapi nggak pernah komunikasi. Iya. Jadi sekarang Bapak ini ngerasa nggak dianggap gitu. Iya. Halusnya datang. Iya mohon maaf karena ini memang semuanya serba dadakan. Ibu juga tahunnya pasti dari tadi sore ya Bu. Ibu belum sempet SMS Bapak. Ibu nggak ada HP. Ibu nggak ada HP gimana mau ngabarin Pak? Kan ada saudara. Iya tapi kan ini dadakan. Ibu nggak tahu nomornya. Nggak tahu nomornya. Itu ibu nggak tahu nomornya. Berarti memang udah lama nggak komunikasi. Nggak kan itu anak Sinta tahu. Iya gini aja deh Pak. Ini kan semuanya serba dadakan. Tadi aja sore mereka ini baru kita kasih tahu rezeki dapat nikah gratis. Hari ini kita lamaran maksudnya kalau memang ada yang dipermasalahkan maksudnya bisa nggak nanti nggak Pak gitu ya. Maksudnya kan Bapak sekarang sudah tahu nih. Ya udah sekaligus kita kasih tahu. Kalau Bapak memang keberatan Bapak gabung deh nggak apa-apa. Ibu kalau Bapak gabung sama Masnya nggak apa-apa. Hah? Gimana Pak? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Ya udah silahkan Pak. Mudah-mudahan lancar arah karanya Pak. Silahkan Pak. Bisa dikasih kursi. Bisa dikasih kursi. Bapak silahkan Pak. Sekali lagi mohon maaf ya Bapak-bapak. Ibu-ibu tadi ini ada sedikit kesalahpahaman. Mungkin Bapak belum dikasih tahu. Tapi minta tolong sama Bapak. Minta doanya Pak ya. Supaya semua dilancarkan ya. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu. Nanti kalau sudah selesai saya eksing lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jinnah Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala al-Qasib wa ma'ala. Para temu undangan yang dirahmati Allah. Wabil khusus di pihak besan laki-laki yang telah datang. Mudah-mudahan dengan ada kedatangan. Besan di pihak laki-laki. Mudah-mudahan menjadikan salatu rahmi selamanya. Dunia rawu akhirat. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Yang pertama yang saya akan tanyakan. Maksud para temu undangan datang ke sini. Ini saja yang saya tanyakan. Silahkan untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur alam ya hamillah. Buka perahmatullahi wabarakatuh. Yang mana kami dari perwakilan mempelai pria yang bernama Sukandi. Alhamdulillah pada kesempatan ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ingin. Kalau dalam istilah bahasa sunnah itu nyesepuhan. Nyesepuhan hubungan anak kami. Antara saudara Sukandi dengan putri bapak Meng Sinta yang konon katanya ingin melakukan suami istri. Untuk itu kebiasaan. Adat kebiasaan disini sebelum melangsungkan pernikahan ada istilah seserahan. Untuk itu kami ini kedatangan kami ini untuk menyampaikan sekedar barang bawaan. Mudah-mudahan dengan sedikit ini pihak keluarga dari pihak mempelai wanita dapat menerimanya. Mungkin hanya itu maksud tidak tangan kami. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar banyak. Apabila ada kata-kata kami yang benar berkenan di hati lupa ini sekalian. Wilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semu'alhamdulillah setelah kita diketahui bahwa di pihak mempelai laki-laki kedatangan kesini untuk melamar sang cinta daripada Kakang Supendi. Oleh karena itu saya mau tanya dulu kira-kira Neng Sinta diterima gak cintanya Kakang Supendi? Alhamdulillah. Diterima 100%? 100% Alhamdulillah. Maksudnya bawaannya atau orangnya nih? Ini orangnya apa ininya nih? Oh dua-duanya. Dua-duanya Alhamdulillah mudah-mudahan syodakohnya daripada Kakang Supendi menjadikan suatu amal untuk Kang Supendi. Dan juga menjadikan suatu kebungan untuk Neng Sinta. Mudah-mudahan sekali lagi silaturahminya mudah-mudahan selamanya sampai ke hari kiamat nanti. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama keluarga besar diterima, sama pendi. Kamu sendiri gimana diterima belum? Udah. Ya kenceng dong. Udah. Udah diapain? Terima. Terima, Alhamdulillah. Ya udah, saya pengen ngobrol lebih dekat lagi sama calon pengantin pria dan juga wanita. Masu Penuh. Siapa? Supendi. Supendi silahkan sama Sinta. Sini. Sini. Jadi gimana Supendo sama Sinta? Oh iya sama Sinta. Supendi sama Sinta gimana? Tadi kamu masih baru aja dikerjain terus tiba-tiba hari ini kamu sudah lamaran nih. Sekarang saya mau tanya dulu deh sama Sinta. Apa yang bikin kamu yakin mau menikah sama Supendi? Menerima apa adanya. Apa? Menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Emang kamu ada apanya? Ada hatinya. Ada hatinya baik katanya bapak-bapak ibu-ibu luar biasa. Kalau kamu apa yang bikin kamu yakin mau menikah sama Sinta? Dia baik katanya. Jujur. Jujur. Ya. Menerima apa adanya. Jujur. Jadi kalau mau jalan sama cowok lain jujur ngomong ya. Tidak. Tidak. Tapi ini saya mau pastiin lagi. Kalian sudah benar-benar mantep belum dengan pernikahan besok nih? Karena ini program bukan program main-main. Ini acaranya menikah beneran. Meskipun acaranya ini sederhana. Tapi niatnya ibadah ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Dan kalian menikah ini bukan karena nikah gratis. Enggak. Karena niatnya menikah ini karena Allah. Bener ya? Jadi jangan menikah cuma sebulan dua bulan habis itu selesai. Yakin ya? Yakin. Nah karena mereka sudah yakin. Jadi seperti yang saya janjikan tadi. Bahwa semua pernikahan acaranya itu kita biayain semua. Jadi yang kita butuhkan adalah niat dan juga doa dari bapak-bapak ibu kalian ya. Saya mau ngomong sama bapak dulu pak. Gimana udah ikut saya pak ya? Alhamdulillah. Kan udah dikasih tau. Besok boleh didampingin anaknya di atas kelaminan? Alhamdulillah. Ibu gak keberatan ya ibu ya? Alhamdulillah. Siapa tau? Hehehe. 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 Oke yaudah Pak Mirza sebentar lagi kita mau melihat persiapan pernikahan Supendi dengan Sinta besok. Karena semua sudah dipersiapkan. Tapi sebelumnya kita kasih semangat dulu buat mereka berdua ya. Kasih semangat ya. Yuk semuanya yuk. Besok Mika. Besok Mika. Besok Mika. Besok Mika. Besok Mika. Musik. Pnya, Pnya, Tengok. Ibu. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton